Selamat malam teman-teman dari berbagai komunitas tentunya karena malam ini saya mengundang dari komunitas pola hidup sehat komunitas sehat kaki, lutut, pinggang, dan punggung satu garis dari bawah ke atas komunitas lansia maka kalau dilihat, kalau buka kamera ataupun profilnya sudah banyak yang kepalanya penuh kemuliaan berwarna putih kemilo-kemilo karena itu ada komunitas yang juga saya bimbing atau setimpin yaitu komunitas lansia, ada dua WA grup satu WA grup seribuan orang, satunya masih 400 komunitas lutut juga dua WA grup yang satu sudah seribu penuh, yang satu masih 400-an komunitas pola hidup sehat ada 87 WA grup kira-kira 40 ribu orang komunitas diabetes ada dua WA grup sekitar hampir 2 ribu orang komunitas kanker ada empat WA grup sekitar 3 ribu orang begitu banyak orang yang sakit dan kita mencoba untuk mengedukasi seminar-seminar yang kita berikan secara free tapi yang memang free itu ada dispensasinya atau akibatnya dalam seminar-seminar yang kita adakan juga kadang-kadang berbayar 50 ribu ya nggak ada iklan seminar gratis, gratis ya ada iklan karena ada yang menghadirkan dokternya sehingga kita bisa seminar gratis kita sudah nggak tahu mungkin 40 kali seminar ada kali selama berdiri ya yang tujuannya untuk mengedukasi nah kali ini kita mengedukasi khususnya sebenarnya ya dua komunitas ya lansia dan sehat kaki lutut pinggang punggung tentu berbicara kesehatan ini akan ada banyak nanti ke depan ya narasumber yang akan saya hadirkan kalau berhubungan dengan bodi stretching latihan lutut, senam lutut, senam pinggang olah nafas mengatasi nyeri ya saya sendiri bisa ajarkan nanti berbicara mengenai menu lansia ya Ibu Elisabeth Subrata dokter Gentian Nanere saya akan hadirkan sambil berjalan nanti biasanya ya itu kayak nyambung sendiri ketemu dokter ini ketemu dokter itu kan kita sudah di pola hidup sehat ini sekarang belasan dokter menjadi relawan hampir setiap Senin kita bikin seminar nah kali ini kita akan berbicara mengenai sehat kaki lutut pinggang dengan siapa? dengan dokter Lidia saya takut salam baca ya karena saya baru kenal ini ya Ibu dokter Lidia Susanti benar ya saya tampilkan dan saya akan salva sekalian saya spotlight tadi sudah betul sih ya oke sudah ya selamat malam Bu dokter selamat malam Pak ya ini saya panggilnya Bu Lidia atau Bu Susanti Bu Lidia saja Bu Lidia ya Bu dokter Lidia selamat malam terima kasih sudah berkenan hadir di komunitas kita dan kita langsung bincang-bincang dengan saya nanti kita buka pertanyaan dari teman-teman semuanya silakan kalau ada masalah kaki lutut pinggang ya di ini ya dibatasi di tema ini ya karena kalau yang lain nanti teman-teman bisa pertanyaan di acara pikirnya ya nah tapi mungkin saya katanya secara hal-hal pribadi dulu dokter di Jakarta tinggal iya Pak di Jakarta kalau praktek boleh tahu ada di mana saya praktek ada di daerah Mangga Besar ada juga di daerah ada di Jambatan 5 rumah sakit klinik klinik Pak oke ya nanti kalau misalnya ada yang bertanya kalau mau ditulis di tempat chat juga boleh karena kadang-kadang kalau abis begini ada yang pengen wah pengen konsultasi mau datang ke tempat kliniknya iya boleh Pak nanti pas saya yang menjelaskan yang lain atau pas berik lihat video bisa ditulis juga boleh ya saya langsung langsung tanya-tanya ya Bu Dokter ya boleh Pak silakan kita mulai dengan tanya-jawab yang pertama Bu Dokter sebenarnya kalau bicara lutut ya lutut sakit itu kemungkinannya apa aja sih kalau misalnya kan ada yang mengalami lutut saya sakit kenapa ya ini pertanyaan paling awal tentu sebabnya bisa banyak tapi kenapa ya lutut bisa sakit sakit lutut ada beberapa macam Pak istilahnya di dalam garis besar yang pertama dari anatomi bentuk kaki kita yang kedua adalah dari makanan kita oh bisa juga dengan penyakit kalau bicara anatomi anatomi kaki itu gimana pastinya Bu jadi anatomi kaki seperti kalau kami kita di lutut apakah kita menggunakan kaki kita dengan baik maksudnya kalau kita menggunakan kaki dengan baik banyak orang pakenya buat jalan jalannya betul enggak istilahnya seperti itu berapa banyak kita berjalan termasuk juga disini kan juga dari Boko Roko jujur aja ujung-ujungnya ya alas kakinya Pak kalau berjalan misalnya enggak pernah berjalan bisa sakit atau kebanyakan berjalan juga bisa sakit dua-duanya bisa karena kalau tidak berjalan dia tidak pernah latihan jadi ototnya tidak pernah digunakan dengan pasti kalau berjalan idealnya kan ada yang bilang misalnya berjalan seribu langkah sehari itu memang idealnya segitu atau minimal Pak jadinya untuk membuat kaki bisa beraktifitas dengan baik sebaiknya minimal seribu langkah kurang deh saya 10 ribu kali Pak iya saya biasanya paling dulu sih punya target 10 ribu belakangan karena merasa menambah olahraganya dengan yang jenis lain yaitu senam perjalan kakinya saya kurangin kalau ada orang yang lututnya sakit apakah faktor penuaan misalnya apa namanya ya olinya kering atau aus lah apa namanya bantalannya itu lebih ke usia ya dokter ya iya betul jadi biasanya kita tidak boleh langsung judge orang jadi kita harus suruh dia urut cek dulu untuk presa kolesterol asam urat dan tubuh-tubuhnya baru ketahuan apakah dia ada gangguan atau tidak jadi kalau sakit lutut ya sudah paling bagus ke dokter jangan tebak-tebak berhadiah Pak apakah meniskusnya robe atau ada adangan atau mungkin lutut olinya kering atau itu bengkak bengkaknya cairan apa itu yang bikin kakinya bengkak udah paling beramang ke dokter dulu deh ya betul bagusnya memang langsung kedatang supaya bisa tahu jadi jangan tebak-tebak berhadiah Pak karena kalau dia ngomong lain nanti kita jadi masalah minum obatnya apa ujung-ujungan ke situ nanti kita salah minum obat malah jadi bermasalah terbagian tubuh yang lain seperti ginjal oke sekarang habis lutut yang juga banyak orang yang ngalami itu pinggang kalau sakit pinggang yang paling banyak yang paling banyak terjadi atau dua paling banyak itu kenapa ya orang sakit pinggang sakit pinggang pertama selain gerakan bentuknya juga Pak juga kurang minum Pak kurang minum air putih pun termasuk karena orang orang sakit pinggang itu bisa juga dampak dari ginjal dan ginjal itu kurang minum begitu minumnya dibanyakin aja kadang-kadang bisa berkurang kalau belum parah ya ya agak bisa berkurang tapi bukan selalu jaminan Pak karena harus kembali lagi apakah nantinya dia memang itu bermasalah dari ginjalnya apakah hanya karena kondisi badannya aja karena overweight karena ada sarap kejepit tapi misalnya kalau baru langkah awal coba ya deh minum minum banyakin dulu minum banyak kalau ini berkurang kalau ini gak berkurang-kurang ya pasti sebabnya oke lanjutnya lagi nih yang banyak berhubungan dengan tadi pelutut pinggang serang kaki kan banyak orang tuh ternyata kakinya itu kalau apa bukan normal ya harusnya kan misalnya kalau dipakai stempel gitu ya tangan ini kan ya ini kan bagian bagian yang cekung ini begitu di stempel ini jatuhnya stempelnya bolong nah kaki kan juga begitu tapi ada orang yang kakinya betul-betul rata jadi kalau dipakai stempel gitu rata tuh betul kita bilang flat shoes nah kalau jalan kaki terus gampang sakit gampang lelah iya itu memang nomor satu itu seperti itu makanya kalau jadi tentara pak syaratnya ya itu cap kakinya itu harus dites dulu apakah dia ada lengkungnya atau tidak karena begitu gak ada lengkungnya jalan gampang capek lari gampang capek akhirnya males lari males lari jadi overweight atau sakit muter deh iya jadi ke situ-situ lagi balik-balik lagi nah terus kan ada banyak apa namanya nasihat tuh kasih magnet kek apa kek itu bisa mengurangi kalau kayak begitu kita harus lihat dulu bentuknya dan kegiatan aktivitasnya juga pak kalau pamedia banyak berdiri ya kita sarankan tentu dibantu dengan sepatunya sepatu yang sesuai yang bantu dia bisa jadinya bisa ada pegasnya itu kita bilang kayak pegas oh oke oke kalau ya memang masalahnya di kelapa kakinya ya jadi ya alas kakinya yang harus dibetulin betulnya alas kakinya nah kalau ini oke lanjut lagi ya orang sakit kaki tadi terapes lutut pinggang biasanya kan diperparah sakitnya itu karena tekanan dari atas nah bicara tekanan dari atas kan karena overweight nah masalahnya kalau udah kakinya sakit mentah itu rata lututnya sakit mau mengurangi overweight harus olahraga padahal olahraga sakit nah ini ada olahraga yang dokter sarankan gak untuk orang-orang yang yang overweight mau nurun kaki tapi kakinya rata lututnya sakit olahraga apa dokter? olahraga yang kalau itu mau gak mau harus apa ya pak ya jujur aja saya juga bingung kalau kakinya sakit kan orang harus berjalan gimana tuh juga makanya kalau sekarang kita pakai alat-alat banyak pak ya pakai alat-alat jadinya untuk bodinya gitu istilahnya jadi kayak app scalp gitu itu kayak mesin gitu pak itu bantu untuk ototnya aja tapi hanya ototnya tapi tidak mengurangi berat badannya oh ya kan ada tuh ya yang kayak alat yang ditempel di perut lalu udah gecer gitu ya kurangin apa kurangin lemak perut gitu ya gak natural tapi pak kalau yang natural ya ada obat mujarab katanya bu dokter lakban lakban mulutnya kalau dari segi nutrisi ya ini sarjana sarjana teknologi pangan ya teman-teman kalau ini ada yang japri ke saya sebentar aku tanyain dokternya dulu tapi juga saya bantu jawab ya orang overweight itu ya bisa dikurangi dari makanan tapi bisa kalau mau lebih akurat lagi makan apa yang dikurangi ada tes sebenarnya sih agak mahal namanya genomic diet ya kalau ada uang di tes nanti ketahuan kalau enggak ya gak usah di tes coba-coba aja jadi misalnya punya metabolisme lemak bagus nah itu makan lemak dikit naiknya banyak nah kurangin lemaknya ada yang metabolisme karbohidratnya bagus makan nasi dikit naik berat-beratnya banyak tapi juga kalau dikurangi karbonya turunnya banyak jadi sebenarnya ya dua itu aja ada yang dikurangi antara karbo atau lemak ya tapi kalau dicoba misalnya kurangin karbo kok lemasnya banget nah itu kadang penyesuaian teman-teman ya jadi kita belum terbiasa dengan metabolisme keton jadi gak boleh radikal gak boleh mendadak jadi kurangin karbonya pelan-pelan sampai tubuh kita terbiasa memetabolisme lemak yaitu keton kalau udah terbiasa karbohidrat itu 8 ATP tapi keton 32 ATP jadi teman-teman gak perlu takut nanti bakal lemas tapi sekali lagi butuh penyesuaian ya sehingga nanti kita bisa mendapatkan berat badan yang lebih ke arah ideal nah beban dari atasnya tentunya menjadi tidak berkurang ya jadi lebih kurang beban dari atas oke kita lanjutkan lagi sakit lutut pinggang punggung jika sudah nyeri gak kuat saya sering mendengar ya orang kalau minum pain killer obat anti rasa sakit itu kan katanya atau ya bukan katanya sih pernah ada juga dokter yang kita undang disini obat-obat jenis analgesik pain killer penekan rasa sakit dalam jangka panjang tidak bagus buat ginjal nah terus untuk mengurangi rasa sakit lutut pinggang punggung ini kalau dari segi mungkin belum soal alas kakinya nih dari segi obat yang aman atau makanan yang mengurangi dokter ada saran makanan paling yang kurang-kurangin kayak jenis yang kacang-kacangan ya pak ya karena kacang-kacangan itu kan dari ke arahnya ke sana ujung-ujungnya ke asam urat pak mau gak mau kita kembali lagi ke situ ya makanan yang yang tidak memicu apa namanya nyeri ya nyeri betul oke dan biasanya selain ginjal juga biasanya antisakit itu analgesik itu nomor satu biasanya kenanya ke lambung dulu pak sebelum dia lari-lari ke ginjal bikin lambung bikin mah Bikin gert ya biasanya lebih sering oke makanya tuh ya kalau menang minum obat analgesik selain ginjal atau malah sebelum ginjal kebanyakan jadi memicu masalah-masalah lambung makanya mengimbol teman-teman disini apalagi lansia ya gak lansia juga gak apa-apa rajin-rajin dah ya ikut olah nafas yang saya ajarkan karena kan sudah dibuktikan dalam arti penelitian di rumah sakit researcher PhD para dokter bahwa olah nafas terutama yang metode Bim Hof 2 itu clear firm menaikkan interlegin 10 interlegin 3 dan 6 itu pro-inflamasi tapi interlegin 10 itu anti-inflamasi makanya waktu istri saya sakit lutut ya pakai tongkat di rumah ke airport pakai porsi roda pernah sampai berdiri duduk ceramah habis ceramah duduk gak bisa berdiri digotong sama panitia ke kamar hotel saya gak suruh minum obat gak suruh cari dokter udah olah nafas Bim Hof 2 ya hampir 2 jam sekali besok paginya udah jalan jadi nyerinya bisa berkurang tanpa obat ya murah dengan olah nafas ya teman-teman nanti lanjutkan pelajaran di olah nafas pola hidup sehat yang juga akan saya ajarkan gratis juga jadi gak perlu minum obat anti nyeri bisa lepas obat dari sisi perolah nafasan tentunya oke ini sudah ada yang nulis pertanyaan di chat nanti saya akan bacakan saya habiskan dulu pertanyaan yang sudah saya kumpulkan sebelumnya ya oke pertanyaan yang ke saya ini sudah habis entar-entar yang di WA ke saya tapi nanti ada lagi ini sekarang saya mulai baca pertanyaan yang di chat oke tunggu sebentar sebelum saya lanjutkan pertanyaan yang di chat di zoom tadi saya bilang numpang lewat dulu ini banyak mulai nulis banyak numpang lewat dulu ya mohon maaf kita putar dulu ya cepat saya putar sendiri tadinya saya minta Bu Ingrid putar tapi sudah saya siapin aja biar lebih cepat saya putarkan yang tadi saya sebut waktu istri saya sakit ya saya pergi nih kesini ya oke saya putarkan ya perkenalkan nama saya Ridwan Saibun hari ini saya ingin memperkenalkan sepatu kami Galaxy namanya Bapak Ibu bisa merasakan berjalan nanti saya takut tadi belum share audio ya ulangin lagi oh sudah soundnya udah oke perkenalkan nama saya Ridwan Saibun hari ini saya ingin memperkenalkan sepatu kami Galaxy namanya Bapak Ibu bisa merasakan berjalan di luar angkasa welcome to Boko Roko Galaxy masuk ke tanel di sini Bapak Ibu akan merasakan nomor satu yaitu instant yang kedua adalah no pain club tidak ada rasa sakit lagi kemudian Ibu akan merasakan pillow in your shoes tak ada bantal di dalam sepatu Anda kemudian very comfortable dan stylish nah kemudian di sini beauty is no longer pain ini teknologi sudah dipatenkan sedunia nah kemudian kita punya teknologi yaitu peak performance untuk menunjang kegiatan Bapak Ibu sehari-hari nah kemudian di sini pain is just history jadi kalau ada rasa sakit itu adalah sejarah Bapak Ibu nah kemudian yang terakhir Bapak Ibu yang tahap ke sembilan be healthy install sehat dengan gaya Bapak Ibu welcome to Boko Roko World inilah koleksi Boko Roko Galaxy yang akan mengantar Bapak Ibu merasakan sensasi berjalan di luar angkasa ini saya coba ya saya diambil dari sini nah ini ya yang ini Bapak Ibu ini keren banget ini Galaxy begitu Anda menaruhkan kaki Anda ke dalam Anda bisa merasakan sensasi berjalan di luar angkasa Bapak Ibu ini benar-benar magnus jadi berjalan seharian Bapak Ibu tidak merasakan capek ya itu untuk sakit tidak ada lagi Bapak Ibu nah ini kita lihat belahan dalamnya Bapak Ibu ini terdiri dari sembilan lapisan tujuannya apa supaya kaki kita begitu masuk di dalam itu langsung enak dan bisa mengurangi rasa capek mengurangi rasa sakit di bagian tumit lutut pinggang leher bahkan sampai ke otak Bapak Ibu pilot konsep teknologi ini namanya PCT ini sudah dipatenkan sedunia oleh Bokoroko Bapak Ibu hanya bisa menemukan pilot konsep teknologi ini di Bokoroko saja ini kita lihat ya Bapak Ibu ya bola golf ini kalau saya lempar ke lantai yang keras apa yang terjadi bolanya membal ini adalah spon yang biasa orang lain pakai Bapak Ibu ya kita lempar ini bola yang membal ini spon yang warna merah kita pakai Bapak Ibu kita lihat bedanya langsung meredah kalau kita lihat dua-duanya Ibu ya beda jauh ya hidup ini hanya satu kali Bapak Ibu Bapak Ibu harus merasakan sensasi berjalan di luar angkasanya itu dengan memakai sepatu Bokoroko Bapak Ibu yaitu tipe galaksi yang tadi Ibu penting sekali demikianlah Bapak Ibu saya Ritwan Sidebone wohan diri terima kasih oke jelas banget ya teknologi sponnya itulah kenapa waktu istri saya pakai itu itu sakit lutut ya sakitnya tetap sakit sebenarnya nggak sembuh tapi cuma rasa sakitnya berkurang jauh banget makanya waktu istri saya kemarin bulan September itu sebenarnya Juli udah mulai sakit cuma kita baru bulan September akhirnya dapatin sepatunya karena emang jujur ya mikir ya harganya lumayan tapi ya dipikir-pikir lagi daripada jalan sakit mikir-mikir-mikir-mikir akhirnya begitu beli itu dapat kenapa gak dari kemarin gitu ya udah terus akhirnya singkat cerita kita berbagi ke teman-teman oke sekarang kita lanjutkan lagi pertanyaannya dulu tadi lutut sakit bisa karena tekanan dari atas yaitu badan overweight kebetulan memang kalau masih muda ya ini tempurung lutut meniskus namanya lapisan menikusnya belum robek ya gak masalah tapi karena ditekan-tekan terus ya lama-lama sakit tekanan dari atas tapi kan juga bisa tekanan dari bawah nah tekanan dari bawah ini maka saya mau mau nanya lebih jelas dari mekanismenya tadi kan saya istilahnya ya bayangan saya ngomong ada bu dokter kita tanya ke bu dokter bu dokter tadi kan lutut itu sakit bisa tekanan dari atas nah ini ada tekanan dari bawah ini kalau secara medis ya secara dari sisi kedokteran gitu dari bu dokter gimana tuh rasa sakit soal tekanan dari bawah ini seberapa banyak atau gimana kalau tekanan dari bawah biasanya pak dari pemainya kita lantainya lantainya seperti seperti lantai-lantai lammer tinggi biasanya lumayan keras oh lantainya karpet atau rumput mungkin gak terasa ya iya gak terasa tapi kalau sekarang kan banyak perkantoran segala macem lebih caranya marmer ya iya marmer ramik, granit ke mal ke jalan asfal semuanya udah betul semakin keras semakin mantep buat tulang kita semakin menerimanya semakin terasa sakit wah padahal kita jalan kaki di mal berjam-jam tuh iya tapi orang sakit udah sambil duduk sambil ngelus-ngelus tengkul karena makin keras lantainya mendalnya makin makin kuat sampai tinggi bisa satu setengah kalinya pak jadi istilahnya berat badan kita saja sudah menekan ditambah dengan kerasnya lantai itu akan tekan lebih dua kali lipat satu setengah seripat wah oke oke nah oke sekarang kita mulai sebentar ya saya baca dari teman-teman yang nanya ya dari yang tulis chat ada yang private ada yang saya baca dulu yang gak ada urut dari atas jadah kalau tumit yang sakit minum obat pada nyeri hilang terus terasa nyeri lagi terutama kalau dari duduk ke berjalan sudah cek asam urat kolesterol kadar gula ginjal semuanya normal ya kalau asam urat kolesterol ginjal normal ya mungkin dari segi tadi apa dokter ya apa fisik ya risa salafnya risa salafnya juga pak oh karena bisa karena asam urat tinggi ini tinggi ini enggak nah kalau sarafnya ada kejepit gak nih nah makanya seperti itu kalau sarafnya enggak ada kejepit baru deh lututnya di ronsen MRI apakah manis kunyar manis kunyar robek atau kalau kemarin istri saya itu dua-duanya ada peradangan sampai lututnya itu bengkak gitu disedot cairannya nanti ya keluar lagi karena ada inflamasi sampai akhirnya diatasi inflamasinya dengan makan kolagen burut sama olah nafas enggak dicedot-cedot lagi terus ternyata memang manis kunyar robek tapi enggak ada syarat saya disarankan bener ya lebih aman sih kalau mau pasti ke dokter memang dokter yang akan periksanya tapi nanti kalau untuk mengurangi rasa sakitnya ya tadi mengurangi tekanan dari bawah alas kakinya oke langsung lagi sangat menarik saya sedang perjalanan keluar kota mohon maaf kalau keluar dari acara oke nanti rekaman bisa dikirim oke saya post di WA Group dah aman dok kenapa jari-jari kaku nyeri berat jari-jari kakiku nyeri tremor terus suaraku juga mengecil kata dokter Parkinson Plus wah itu kan beda ya nanti semalah saya jawab aja ya teman-teman anggota pola hidup sehat ini kan sudah 87 WA Group kalau dihitung orangnya ada 40 ribu lebih sudah beberapa orang yang mengalami nyeri kaki nyeri tangan bahkan tangan ini nggak bisa begini apalagi begini udah disuntik udah ke dokter perkembangannya pelan banget olah nafas dalam waktu 2 bulan dia seneng banget kirim saya videonya saya upload di Instagram tuh wih Pak Jarot wimbo luar biasa nih sekarang saya bisa begini saya pikir ngapain begitu seneng banget kemarin nggak bisa Pak jadi kalau yang kaki nyeri tremor teman-teman semangat ya ikut olah nafas kan ada penjelasan ilmiahnya kenapa olah nafas menyebutkan hal itu selain dari sisi makan ya saya sarankan makanan yang ejisnya mungkin bumbung ingat nggak apa-apa ya saya selipkan sementara pelajaran ini teman-teman simak modul saya teman-teman masuk ke Youtube ya gampang banget ya masuk ke Google lalu masuk ke Youtube ini sering saya ulangi bahkan di WA Group kalau teman-teman ikut WA Group tuh harusnya juga pasti di WA Group lutut kaki WA Group Lansia ini sudah di post bahkan mungkin lebih dari satu kali tapi sekaligus mengingatkan sekali lagi kalau nyeri di sana sini bukan cuma di lutut ya nyeri sana sini itu tanda inflamasi maka ketik aja makanan anti ragam nah ketik aja nama saya Jarod ya nanti yang jelasin bukan saya saya hostnya kayak malam ini tapi yang bicara siapa dokter Elizabeth Subrata ahli nutrisi dan juga farmakolog yang menyarankan untuk makan-makan anti peradangan kalau minum obat nanti nyeri lagi minum obat berapa jam berapa hari nyeri lagi kenapa sumbernya nggak dipadamkan apinya fire-nya inflamasi flame-flame api nggak dipadamkan cara memadamkannya dengan makan-makanan yang memang anti peradangan kalau untuk sementara boleh aja dikompres es batu tapi kan itu sementara itu dari luar mengurangi yang dari dalam itu makanan kalau kakinya tadi nyeri tremor harus makan yang ecisnya nilai ecisnya rendah itu makanan anti-itlamasi itu disimak aja disitu plus olah nafas oke saya lanjutkan lagi yang tema hari ini saya dibilang ada pengapuran di lutut mulanya nggak bisa langsung jongkok harus ditekuk kaki kiri dulu baru kanan jalan dan turun naik tangga biasa nggak dan turun naik tangga ada rasa sakit ya itu sering disarankan naik turun tangga kayak kepiting tuh miring pernah tiba-tiba bergerak sedikit dan tidur sakit dengkul kiri lalu saya minum parasetamol hilang sakitnya ya ntar muncul lagi kalau parasetamol saya ke dokter dikasih parasetamol dan obat kalau nyeri diminum tapi saya minum parasetamol sudah tidak sakit lagi jadi tidak minum lagi oke jangan minum lagi nama obatnya saya lupa apakah pengapuran bisa sembuh sekarang kalau turun naik tangga agak kurang nyaman jadi satu-satu kaki naiknya ya itu namanya naik naik turun kayak kepiting miring satu-satu apakah pengapuran bisa sembuh dokter saya tahu saya sampai saat ini belum bisa Pak walaupun kita berusaha membantunya dengan makanan ya ya sembuh-sembuh balik yang namanya umur ya dokter ya iya betul sudah umur ya paling bisa ditunda atau perbaikan dikit-dikit tentu gak bisa kembali seperti muda ya konsumsi kalium-kalsium tambah berjemur tambah olah nafas mudah-mudahan pelan-pelan gak bisa cepat ya pelan-pelan gak bisa kembali muda sih tapi ya nanti diukur ya berkurang atau tidak makin parah mungkin sedikit-sedikit bisa apa kepadatan tulangnya bisa naik tapi butuh waktu saya menderita rematik artritis sejak puluhan tahun yang lalu yang menyebabkan sakit di sendi lutut dan pundak rematrik rematoid artritis mungkin ada saran dari dokter nanti saya tambahkan yang dari sisi saya ada bu dokter dari bu dokter karena untuk rematoid memang agak sulit ya pak ya karena setelah dia sudah ada nah itu sudah di dalam genetik juga pak nah itu kan jadi masalah ke situ waktu usia genetik teman-teman coba simak ya simak di modul-modul olah nafas ya jadi yang seperti ini kalau di Eropa para pagi sudah ada yang sembuh saya berharap nanti dari teman-teman pola hidup sehat ketika mengkombinasi kesembuhan holistik yang kita ajarkan dari pola tidur pola hati pola rasa olah nafas ada akan muncul kesembuhan dari termasuk yang sudah berapa lebih dari 20-30 orang autoimun yang dokter sudah angkat tangan bilang tidak bisa sembuh kenyataannya waktu sudah sembuh jadi saya masih terpasuk yang percaya ini bisa sembuh tapi ikuti semua modul ikuti semua modul supaya metabolisme jangan diperbaiki hormonalnya seimbang sistem bahkan terjadi regenerasi sel manuskos yang robek bisa nyambung lagi walaupun dokter lutut pun juga dibilang ya suruh jahit istri saya itu suruh jahit suruh operasi tapi tapi butuh kesabaran dan butuh waktu oke apakah sepeda statis renang lebih baik daripada jalan pagi untuk orang yang sakit lutut sepeda statis dan renang kalau renang sih iya betul pak oke jadi renang lebih baik karena renang kan badannya ngambang di air jadi gak ada beban ya betul seperti itu sama juga sepeda statis kan bebannya ditahan sama sedel kalau jalan gigi ya bebannya ditahan sama lutut tanpa sakit ya betul lutut saya kalau jongkok bunyi rotok-rotok halinya kering iya kering itu pak ya ke dokter itu diperiksa tapi kalau mau pelan-pelan ya coba tapi pelan ya minum minum bunbrut kalau kata Elizabeth suprata konsumsi bunbrut ini tak tunjukin lagi ya teman-teman ini fungsinya hampir kayak stem cell daripada stem cell mahali minta ampun maka saya tunjukkan lagi ya kita ketik aja sebut bunbrut ya jarot bukan saya ngajarkan sekali lagi saya hostnya tapi yang ngajarin siapa ya lagi modul ini khusus modul Ibu Ibu dokter Elizabeth Subrata ya judulnya bunbrut bisa jadi obat mirip stem cell nah dokter Elizabeth Subrata ini yang waktu denger istri saya sakit lutut dan saya mengambil keputusan setelah MRI dan Ronson jadi dua-duanya kita ke dokter ya sehingga di cek hasil MRI-nya jelas menikusnya di Ronson juga wah anak kami tiga dua di Singapura diberkati ya mereka bilang udah Pak ma operasi aja seperti kata dokter gitu ya karena soal uang gak ada masalah gitu ya saya bukan soal ada uang apa tidak aduh kalau misalnya bisa tanpa operasi gitu ya kalau dokter ya bilang gak bisa udah tua udah aus ya gak bisa kalau gak pakai itu gitu ya tapi Ibu Elizabeth Subratah hubungin saya Pak coba minum bone brut konsumsi bone brut yang tadi ya nanti disimak disitu kombinasi olah nafas kombinasi latihan otot ya teman-teman di kelas lansia sama di kelas lutut ya kita tiap kamis pagi ya saya ajarkan latihan otot lututnya sama bukan otot lutut otot pahanya dan kakinya otot pahanya kuat tekanan dari atas ini ditahan sama ototnya paha sehingga gak mengurangi nah tekanan dari bawah ini yang kita bantu tadi dengan alas kaki yang benar ya oke kita lanjutkan lagi beberapa pertanyaan mungkin gak semua pertanyaan akan kita jawab ya kalau gak berhubungan dengan tema hari ini jangan khawatir teman-teman nanti saya akan bikin buka khusus yang nanti kira-kira saya akan jawab malah saya gak baca nanti saya buka Zoom untuk tanya jawab dengan saya ya di waktu yang lain apakah olah nafas bisa sembuhkan lutut kalau istri saya ya sembuhkan sekarang bisa naik bukit bisa naik gunung bisa sepedaan bisa jalan kaki gak perlu tongkat lagi gak perlu kursi roda lagi tapi butuh waktu ya hampir 6-7 bulan oke saya jawab kena saraf tepi telapak kaki kiri saya tidak diabet rasanya kebas itu cepat dengan olah nafas cepat keringinan kesemutan itu berarti saraf tepinya yang bermasalah cepat itu sudah mati 2-3 bulan Anda ikuti semua modul bisa mau tanya lutut saya habis duduk dan bangun tidur lutut terasa sakit kadang sampai berbunyi kira-kira baik tidak kalau saya tiap hari minum obat glukosamin oke mengenai bu dokter dulu glukosamin apa ini obat atau suplemen sebenarnya kalau glukosamin lebih karanya suplemen pak kalau suplemen kan beda ya dokter ya nggak apa-apa ya masih masih boleh lah asal dalam jangka yang tidak boleh berdekatan dan juga dalam batas yang normal sesuai aturan ya betul jadi waktu saya istri saya sakit juga disarankan glukosamin cuma waktu itu kita ambil yang natural banyak kolang kaling mengandung glukosamin lalu teripang ya teripang laut itu mengandung glukosamin juga berut juga mengandung glukosamin jadi itu bukan obat itu suplemen jadi waktu saya disarankan saya konsultasi Ibu Alisabeth Jumrata kalau mau suplemen itu yakin alami kebanyakan alami juga jadi nggak masalah karena bukan yang mengganggu ginjal itu adalah yang mengurangi rasa sakit vitamin B vitamin C vitamin D vitamin K VCO olive oil itu suplemen jadi boleh kalau suplemen nggak usah ginjal oke Boko Roko buatan mana soal Boko Roko ini terakhir Ibu Ingrid akan jawab ini di bagian terakhir kita edukasi dulu soal lutut tolong tanya apakah Ibu lututnya sembuh hanya dengan olah nafas oke istri saya itu bukan hanya olah nafas mau liver saya diabetes hati kandung saya sakit liver lalu ada yang asam urat darah tinggi itu kesembuhan holistik yang kita ajarkan jadi olah nafas olah hati olah pikir olah menu olah makan olah tidur kalau olah nafas olah nafas itu untuk memperbaiki metabolisme olah nafas untuk menaikkan interleptin 10 mengurangi rasa nyeri tapi untuk sembuhnya kita butuh stem cell stem cell mahal kita makan bone brut kita butuh kolagen dan kita butuh glukosamin jadi itu mendekatan dari nutrisi untuk sembuh itu itu semuanya sudah kalau tidak bisa deep sleep juga tidak bisa sembuh karena regenerasi sel terjadi waktu kita tidur bulus maka butuh modul deep sleep jadi itulah isi dari kesembuhan holistik yang kita ajarkan simak aja pelan-pelan dari modul 1, 2, 3 sampai 25 itu butuh waktu 6 bulan gak usah buru-buru yang penting satu modul dipelajari minggu ini dikerjakan belajar bone brut bikin bone brut belajar olah nafas 51 ya lakukan hal itu nanti waktu berjalan minimal tidak tambah parah bahkan kalau kayak nyeri itu ilangnya cepat banget sehari dua hari kalau olah nafasnya 2-3 jam sekali langsung itu nyerinya ilang nanti kita bahas di lain waktu oke beberapa pertanyaan yang ini kayaknya sudah mulai oke lutut-lutut-lutut menginjak ke tangga olah nafasnya seperti apa itu kita jelaskan ikut WA group kalau ditanya olah nafasnya seperti apa masuk WA group nanti saya tulis di chat nomor WA saya untuk belajar olah nafasnya gratis ya saya ajarin gratis sampai sembuh mau 6 bulan mau setahun yang udah ikut dari Juli tahun lalu juga untuk menjaga kesehatan yang diabetes gulanya dari 400 sekarang udah 120-100 lepas obat ya tetap olah nafas terus WA groupnya nggak dibubarkan ya selama Anda nggak pergi Anda jalan terus dan saya ajarkan gratis setiap hari jam 5.30 saya udah buka Zoom sampai jam 8 kadang-kadang saya jawab pertanyaan jadi nanti hal-hal yang lain saya jawab di pagi hari ya baliknya soal gimana istri saya sambung dari sakit lutut dan seterusnya ya nanti kita jawab ya ini kebanyakan pertanyaannya sudah untuk kali ini sudah selesai oke saya balik dulu ke terima kasih Ibu Dokter untuk tanya jawabnya nanti mungkin kalau masih berkenan ada di sini kalau ada pertanyaan lagi saya sambil baca pelan-pelan sementara saya akan saya apa kita tanya jawab lagi nah kita sekarang ke Ibu Ingrid dulu ya ini tadi kan kita banyak bicara mengenai mengurangi rasa sakit ya bisa mengurangi tekanan dari atas ya maka teman-teman yang berat badannya masih udah overweight nih mulai bertahap ya kita keberat-berat ideal nanti saya ajarin bagaimana punya berat-berat ideal ya kan saya juga dulu 76 sekarang 61 ideal saya di 60 sampai 62 ya saya di tengah-tengahnya ideal masa otot saya naikkan dengan makan protein sehat lalu dengan body stretching body stretching saya ajarin juga gratis ya supaya masa ototnya di usia saya 60 ini masa otot saya naik bagus ya protein saya bagus lemak saya rendah fisrafat saya ideal sehingga kalau saya ke tempat nge-gym mengukur umur kebugaran atau umur biologis umur saya 33 padahal umur saya 60 tahun gitu ya saya akan ajarkan semuanya ke teman-teman bagaimana punya berat badan ideal punya masa otot bisa naik nah masa otot yang paling gampang dinaikkan itu paha karena ya namanya otot yang paling banyak kan di paha nah kalau sambil menaikkan masa otot di paha mengurangi lemak di paha gelambir-gelambirnya hilang perutnya gelambir-gelambirnya hilang juga masa ototnya naik masa ototnya naik bisa menahan lutut kalau kita bicara sakit lutut ya kalau ototnya kuat kadang manusklusnya masih robek tapi dari atas itu gak ketekan jadi ini 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 bola lutut ini ini tulang dari bawah ya kan tempurung lutut ini tempurung lutut letakkanlah biar lambang gelasinya oke pakai lapelaga yang penting butuhnya bunder ini tempurung lutut ini tulang dari bawah ya ini tulang dari atas ya nah kalau berat badannya berat ini nekannya berat ya tadi alas kakinya gak ada scope backernya nendang-nendang kayak ditonjokin dari bawah nah tapi yang di atas ini selain kita mencapai berat badan ideal kan lama kenyataannya ya apalagi kalau pakai natural gak sedot lemak gak pakai kimia tapi sambil menunggu berat badannya ideal ini ototnya paha misalnya ini ini lutut harus mampu nahan ya supaya dia gak ke bawah nahan nahan ini maka otot paha ini dikuatin dan itu cepat kok ya waktu sakit lutut itu kan dalam waktu kira-kira satu bulan aja udah mulai rasa bahwa apa sakitnya berkurang ya dua bulan berkurang sehingga kita ya enam bulan udah bisa lari tanpa sakit loh ya tanpa sakit jadi manusia tuh ototnya gampang dilatih nanti soal begini nanti saya akan jelaskan di setiap kamis pagi ya kita langsia dan lutut kita gabung kamis pagi nah sekarang bicara soal sepatunya nih tadi kan baru diputar videonya aja soal rapis tapi kita hadirkan Ibu Ingrid saya sapa dulu oke sebentar ya halo halo Pak Jarot eh itu gak sebenarnya saya salah malah remove spotlight halo oke selamat malam Bu Ingrid halo Pak Jarot malam semuanya Bapak Ibu ini kita bisa dijelasin mengenai sepatu Boko Roko ini tadi kalau soal teknologinya kan sudah ya sekarang ada program atau promo apa yang mau ditawarkan nanti sambil saya tak baca-baca pertanyaan silahkan boleh jadi Bapak Ibu sekalian jadi Boko Roko ini sudah lumayan lama ya di Indonesia 11 tahun dan selama 11 tahun ini sudah banyak banget kita punya customer yang mereka kembali datang lagi kepada kita dan belajar lagi kenapa karena sepatu Boko Roko itu telah mengubah hidup mereka kenapa kok bisa seperti itu karena sepatu seperti yang di saya punya virtual background ini ya Bapak Ibu kalau kita lihat dari luar mungkin sepatu mungkin kelihatannya semuanya sama mirip-mirip kayak gitu ya tapi ternyata dalam sepatu ini itu bisa berbeda Bapak Ibu contohnya karena Boko Roko ini dalam sepatunya kita semua sepatu kita mau itu sendal sepatu mau itu sepatu olahraga semuanya itu punya 9 lapisan jadi dalam dalam lapisan dalam insulnya ini dalamnya 9 lapisan gak kelihatan kan ya karena cantik gitu ya biasanya kalau kita lihat di mall itu pilih nih mau yang cantik atau maunya yang nyaman seperti itu ya tapi di Boko Roko modelnya cantik dan juga nyaman dan juga gak hanya nyaman tapi ada manfaat kesehatannya kok bisa sih manfaat kesehatannya nah seperti yang tadi saya jelaskan gitu ya bahwa tadi di video ada dijelaskan sama Bapak Arituan Said Bun dimana sepatu Boko Roko ini berbeda karena bisa meredam guncangan ya dokter ya jadi kalau kita bisa meredam guncangan yang terjadi ketika kita berjalan berlari itu bisa mengurangi rasa capek dan bahkan rasa sakit yang kita rasakan ditumit lutut pinggang leher bahkan sampai ke otak seperti itu jadi kalau kita jalan-jalan sehari-hari mungkin di mal 1-2 jam aja udah pegel gitu ya mungkin Bapak Ibu disini ada apalagi yang udah lebih lanjut usia 30 menit aja bisa jalan gitu udah happy banget ya tapi sebetulnya kalau jalan-jalan pakai Boko Roko gak hanya 1-2 jam Bapak Ibu bahkan jalan seharian pun itu masih oke banget nah semua dimulai dari gak bisa cuma sehari-hari cuma sekali-kali aja pakai sepatu Boko Roko tapi tentunya setiap hari seperti tadi Pak Jarot juga memberikan banyak contoh ya Bapak Ibu seperti kita harus makan sehat kita supplement kita olah nafas kita stretching itu kan kita lakukan sehari-hari setiap hari kita bangun pola hidup yang sehat gitu ya dok ya ya Pak Jarot ya jadi gak ada yang instant Bapak Ibu termasuk dengan pakai sepatu Boko Roko juga ini harus juga kita masukkan ke dalam kita punya pola hidup supaya pola hidup kita sehat nah jadi ketika kita setiap hari memakai suatu yang benar yaitu Boko Roko setiap hari guncangan yang terjadi ketika kita berjalan berlari itu teredam teredam dan teredam karena teredamnya itu guncangannya itu sudah tidak akan mencapai capek ke kita punya tumit lutut pinggang leher otomatis hidup kita akan lebih sehat karena guncangannya teredam dan tidak kena kita punya tumit pinggang leher bahkan sampai ke otak seperti itu nah tadi Pak Jarot minta saya untuk menjelaskan ya promonya apa nah hanya khusus Bapak Ibu sekalian yang datang di Zoom ini yang memang dapat invitation ya undangan khusus dari Pak Jarot nah untuk Pak Jarot punya tim disini bisa mendapatkan buy one get one free Bapak Ibu sekalian ya nah ini hanya bisa dibelanja dari kami punya website bokoroko minus online dot com bentar saya tambahkan supaya bisa tambahkan bentar ya text nah Bapak Ibu jadi Bukoroko ini bisa ketemui dimana sebetulnya kita ada banyak offline store tapi khusus untuk yang kita punya discount ini hanya ada di online ya nah bokoroko minus online dot com nanti ketika check out pakai kode Jarot Wijanarko tapi nanti akan dibantu oleh Pak Jarot supaya lebih gampang ya Pak Jarot ada linknya nanti yang Pak Jarot akan share jadi Bapak Ibu bisa registrasi dulu sehingga semua Bapak Ibu yang belanja itu bisa langsung dapat discountnya ini yang buy one get one free kalau Pak Jarot bilangnya beli dua tapi bayarnya satu ya Pak ya beli dua bayarnya satu nih Bapak Ibu jadi ini eksklusif ya spesial hanya untuk teman-teman yang kenal dari Pak Jarot seperti itu makanya kodenya pun pakai namanya Pak Jarot oke mungkin sampai situ dulu mungkin Bapak Ibu ada pertanyaan tentang sepatu atau tentang promo-promonya juga boleh tanya ya silakan Pak Jarot yang mau baca atau boleh saya oke saya apa nanti saya saya kalau 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 ada pertanyaan sepatu nanti Bu Ingrid saya panggil lagi kalau pertanyaannya ke Bu Dokter Bu Dokter yang dipanggil siap makan Bu Ingrid iya sama-sama Pak ya teman-teman mengenai sepatu nanti saya post di WA Group ya ada atau kalau teman Jabri saya juga boleh yang saya larang Jabri itu kalau misalnya gini hari Minggu ini kita belajar lalu pelajarannya di post di WA Group link videonya pelajarannya videonya gak dibuka tapi nanya padahal yang ditanya itu isinya yang di link tadi itu maaf ya saya sering saya kesel ini gimana sih orang dikaji pelajaran gak dibuka malah Jabri saya tapi kalau misalnya olah nafas Pak saya keliangan nih Pak itu kan emergensi Anda boleh Jabri saya bahkan waktu itu ada yang olah nafas sudah adanya sakit ya Jabri saya ya silakan termasuk juga misalnya ini ini ada program beli dua bayar satu karena nanti bukan beli satu terus dapet bonusnya mana enggak langsung pilih dua tapi yang dibayar cuma satu kalau yang dibeli itu misalnya harganya dua juta lalu satu lagi dua juta yang bayarnya satu beli dua juta setelah sejuta nah yang dibayar dua juta yang satunya yang gratis maka istilahnya beli dua bayar satu atau beli satu dapet satu lagi gratis itu sama juga nanti di akhir acara saya post di grup atau kalau enggak nanti tak post di WA Group aja untuk membeli itu link harus pakai link namanya link untuk masuk nanti di katalognya karena kalau teman-teman pergi ke tokonya Bu Ingrid Bu Ingrid ini anaknya yang punya saya kenalkan Bu Ingrid punya toko anda ke tokonya Bu Ingrid enggak bisa beli dua dapet satu ya paling 20 persen 30 persen itu memang ini support untuk komunitas komunitas termasuk jaringan di bawah saya pola hidup sehat banyak orang memberikan support juga pernah teman-teman ingat yang ada suplemen apa ngasih potokan 100 ribu dikasih voucher ada juga yang misalnya Pak pokoknya orang yang beli Bapak dapat 100 ribu nah udah kasih di support aja lah vouchernya dibagi-bagi kadangnya juga riput kalau misalnya enggak sebuah sistem saya akan mulai membaca lagi pertanyaan karena banyak baca dari atas saja yang bisa saya jawab saya jawab nanti yang saya kayaknya ini lebih berbutuh karena berhubungan sama olah nafas bisa saya jawab sekarang atau saya tunda nanti ya kan besok pagi besok pagi jam 5.30 saya buka Zoom jadi yang ada hubungannya sama saya login aja pakai link Zoom-nya PHS maka besok pagi Kamis pagi Jumat saya ke Filipin jadi Jumat kita libur Senin pagi juga libur saya masih di Filipin nanti Selasa Belagi baru ada oke beberapa saya jawab cepat saya baca terus bangun tidur lututnya bunyi klotek-klotek ya itu butuh glukosamin butuh golagen butuh olah nafas tapi juga harus dilatih pelan-pelan karena kayak buka engsel pintu pintunya karaten dibuka ketek-ketek jangan kan lutut yang ikut body stretching anda tuh kita seru angkat kaki padahal angkat kakinya makanya kalau udah lansia umurnya 60 tahun ke atas jangan olahraga jangan treadmill body stretching kalau saya ngajarin kan jadi kita tidur ya ini kaki saya angkat kaki tarik nafas 1 2 3 4 5 6 ngangkatnya aja 8 detik kalau buang ke kiri 1 2 tujuannya apa kalau ada yang sudah lama nggak bergerak badannya kalau langsung digerakin cekit waduh nanti malah kayak kecetit kalau pelan-pelan itu begitu sakit stop ya jadi tapi harus dilatih ya umurnya juga 60 tahun sekarang badan saya ini udah kayak minta abun tepuk sana tepuk sini nggak masalah awalnya juga begitu bunyi kertak-kertak dengan gerakan ini kertak-kertak-kertak gitu ya sekarang saya bisa bergerak dalam gerakan-gerakan yoga yang sampai di tepuk-tekuk ya cium lutut bukan sekali kemari teman-teman bisa lihat saya pagi hari kalau mimpin body stretching ya saya udah nggak bunyi lagi jadi itu kombinasi ya antara olah nafas olah makan sama olahraga ya oke berapa harga oke nanti-nanti perlu di post lagi ada kisarannya tapi yang pasti jujur ya saya sendiri waktu istri saya sakit lutut itu juga mikir sih lihat harganya tapi begitu sakitnya sebulan dua bulan tiga bulan jalan pincang-pincang pakai tongkat ke airport istri saya di kursi roda tak dorong saya mikir kok udah jadi kayak opa-oma banget ya emang udah opa-oma udah punya cucu saya tapi 60 tahun masih mikir belum vaktunya gitu loh ya ya maksudnya nyerah gitu aja ternyata bisa dengan olah nafas body stretching lalu dengan sepatu yang nalas kaki yang bener nah ternyata rasa sakitnya bisa dikurangi dan bisa lepas tongkat kalau sekarang di airport yang gak pakai dorong-dorong lagi kayak kakek dorong si nenek ya harganya nanti saya tunjukkan dari katalognya aja langsung ya oke bedah sakit sendi-sendi apa bedain ini mungkin saya panggil bu dokter ya ada bu dokter kok kalau saya bukan dokter sebenarnya dokter jadi DR sama-sama DR tapi D-nya besar tapi sekarang dimana-mana dipanggil pak dokter pak dokter kemana-mana bisa dipanggil pak dokter padahal pak dokter beda sedikit beda banyak sih bu dokter bu bagaimana bedain sakit sendi karena cikukunya apakah sakit cikukunya bisa menimbulkan juga nanti artritris tapi memang orang cikukunya itu kan juga emang bisa pegel-pegel semuanya gimana bedain ya bu dokter ya biasanya ada demamnya pak cikukunya itu kan nyamuk serupa dengan nyamuk jenisnya satu pilih dengan demam berdarah ya iya yellow fever orang bilang kalau cikukunya ini virus jadi nyamuk juga lalu ada demam cuma sering bedanya katanya sama demam berdarah bedanya ketiaknya nggak bengkak gitu ya nggak juga pak bisa di laboratorium nanti yang masih ini tahu itu demam berdarah atau cikukunya tapi sama-sama dari nyamuk sama-sama dari nyamuk sama-sama virus sama-sama bikin demam dan bisa ngilu-ngilu di sana ya kalau bedain lab laboratoriumnya pak kalau sakitnya sendi karena cikukunya kan begitu cikukunya berhenti ya sakit lutut sakit sendinya hilang ya kalau bukan karena itu ya berjalan terus karena emang manisunya robe udah nggak ada batu nggak ada demam jalan masih sakit iya betul ya cikukunya itu demam memang waktu pas aduh waktu pas covid kemarin itu saya saya demam saya batu saya sakit ketiak saya bengkak tapi tes covid negatif selaga kena demam berdarah ternyata saya cikukunya ya dua minggu seminggu demamnya hilang ya selesai kalau lutut seminggu dua minggu tanpa parah berjalan tanpa parah sebulan masih ada itu persendian itu ya dok saya lutut saya sakit juga telapak kaki sakit dan bengkak jari tengahnya juga jari tengahnya bengkak apakah pakai sepatu boko-roko ini bisa mengurangi rasa sakit ya kalau bisa mengurangi sih bisa ya tapi tidak menyembuhkan tadi ya mengurangi rasa sakit ya bukan menyembuhkan nah ini bu dokter gimana menghindari sakit lutut dikaitkan dengan berapa banyak minum ada 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 ukurannya enggak bu dokter soal misalnya barangkali mau enggak langsung ke dokter dulu mau ngurangi apa sakitnya dengan banyak minum seberapa banyak minumnya dokter kita harus cek dulu cukup minum selama ini ya kan gue tahu cukup minum atau kita enggak tahu juga kalau tembak-tembakan juga sama juga berpercuma istilahnya saya ngomong istilahnya opas ini juga ngomong istilahnya kita enggak ada penyelesaiannya menurut bapak banyak minum itu seperti apa bapak minum sehari berapa kali itu batasannya itu minum sehari berapa kali berapa liter seperti itu kalau teman-teman mau kalau saya sih saya di rumah teman-teman ya saya punya timbangan digital dalam timbangan digital kalau kita nimbang keluar tuh lemaknya berapa tulangnya berapa BMI berapa plus air nah muncul kadar air nanti usia kita segini kan dikata masukkan data ya berat badannya segini muncul tuh kadar air misalnya minimum 55% sampai 65% begitu kita kurang minum merah langsung itu yang murah karena timbangan ini cuma 300 ribu tapi kita bisa nimbang tiap hari kalau mau tiap hari seminggu sekali juga cukup memantau kadar air kadar lemak masa tulang BMI total fat distral fat kita bisa pantau ini kita ketahuan kita misalnya kurang air apa enggak karena saya pernah merasa merasa karena kata-kata rasa kita merasa minumnya cukup begitu nimbang loh ternyata kadar air saya dalam tubuh saya kurang jadi presentasinya kurang mau minum lebih banyak orang bilang blenger waktu itu akhirnya kalau untuk saya saya mulai minum yang air jenis nanocluster heksagonal dengan minum yang sama secara wajar dalam arti untuk saya 61 kilo tinggi 166 disarankan ketemu sekitar 2-2,5 liter dengan jumlah yang itu lalu presentase air saya naik ketika airnya naik tadi bilang sakit pinggang bisa karena bisa karena kurang air makanya air itu penting tapi ya itu kalau tempat-tembakan enggak susah juga kalau saya juga enggak suka tempat-tembakan kalau saya untuk kesehatan ya beli alat kalau mau mau ke rumah sakit bisa tuh saya pernah ke rumah sakit sekitar 600 ribu ngukur gitu-gituan 600 ribu saya beli timbangannya dapat kecuali kalau memang ada sakitnya parah ya kita harus ke dokter kalau kita punya alat yang paling gak untuk mengindikasi kadar air saya bisa rekomen teman-teman beli timbangan digital oke lanjutkan lagi kalau lutut bengkak apa betul bisa dikompres dengan air dingin atau malah kompresnya air hangat dokter biasanya sih untuk merasa sakit yang darurat memang kebanyakan air dingin untuk mengurangi tapi istilahnya kalau butuh memang sebenarnya air hangat karena dia lebih istilah ke metabolisme kita perlahan-lahan mengurangi bengkak tapi buat anti sakitnya memang pada saat itu harus air dingin makanya kalau orang sakit kan kompres pakai es batu pakai apa itu yang kompres yang ditaruh di kulkas itu ya dokter ya iya betul pak seperti orang bola kan juga langsung biasanya anti sakit biasanya es iya betul itulah kenapa kalau bimbo pengajarinya malah ice batting sekarang di gading serpong ada tuh ice batting karena kalau diteliti ternyata waktu ice batting tapi juga benar kata seperti bu dokter Lydia ya itu saya kan dengar dari dokter Stan Ekberg jadi untuk memicu interleukin 10 bisa dua dingin ice batting atau sauna sekalian itu dua-duanya memperbaiki metabolisme untuk anti-inflamasi jadi kalau teman-teman misalnya seperti yang diajarkan Mas Gunggung juga dari olah nafas ritme atau saya ajarkan untuk kompres es atau bahkan mandi air es kuasa gak kuat pak coba sok sauna ya jadi bisa dingin bisa panas itu memang dua-duanya memicu tubuh untuk bangkitnya sistem imun ya olah nafasnya seperti apa oke ikut pagi hari ikut WA group ya saya pos nanti tulis nanti nomor WA saya untuk yang belum ikut WA group pola hidup sehat belajar olah nafas sampai 17 modul gratis teman-teman ya saya belajar olah nafas itu satu modul 100 ribu jadi kalau 17 modul 1,7 juta waktu saya mau bikin program berbayar Tuhan bilang perintahkan ke saya istilahnya gitu ya kamu gratiskan jadi saya akan ajarkan gratis itu 17 modul sampai selesai jadi bukan misalnya gini gratis WA modul udah asik asiknya belajar kalau mau lanjut bayar enggak gratis sampai selesai kecuali misalnya gini yang gratis itu pagi hari ya bangun pagi jam 5.30 sampai jam 8 sampai jam 7.30 kadang-kadang kalau saya ada urusan ya jam 7 udah selesai tapi kalau lagi gak ada urusan banyak saya melayani tanya jawab begini ini dari jam 5.30 itu praktek dulu praktek olah nafas lalu praktek body stretching jam 7 selesai praktek body stretching kalau saya ada waktu kita tanya jawab itu tiap hari Senin sampai Jumat jadi nanti silahkan belajar di situ oke pertanyaan berikutnya telapak kaki kanan saya terasa panas seperti kena balsem kenapa ya ini telapak kaki kanan kebas ada telapak oke sebentar ini ada suara masuk ya telapak kaki bisa kayak panas kayak kena balsem ya mesti ke dokter lagi ya kalau pakai zoom gak bisa dilihat oke oke terus menghindari supaya gak sakit lutut ada tips dari dokter kalau untuk pencegahan yang pertama ya yang pertama ya pasti mau gak mau gaya hidup ya Pak ya karena itu kan kita lakukan setiap hari gaya hidup kita makanannya dan minuman yang kita pilih itu terus yang kedua juga jangan lupa berolahraga kembali lagi ke sana terus sudah begitu ya kita harus diaktifitas kita harus disesuaikan dengan apa yang bisa kita kerjakan kayak tadi sepatu atau sendal yang sesuai yang sehat oke kalau bagian tulang ekor dekat dubur sakit duduk apakah itu saraf kejepit wah gak tahu kalau gak diperiksa ronsen gak tahu tapi ada pertanyaan oh ini tunjukkan ke saya apakah olah nafas bisa sembuh harus kombinasi setelah olah nafas lalu body stretching jadi saya punya adik kandung juga begitu sakit sudah fisioterapi habis belasan juta ya kemajunya pelan banget kenapa fisioterapi berarti hanya menggerak-gerakkan tubuh harus energinya dilancarkan dulu darahnya dilancarkan dulu lewat olah nafas makanya pagi hari itu setelah olah nafas langsung nyambung body stretching sudah darahnya lancar energinya lancar saturasi 100% kan saya tunjukkan saya dulu kena bronchitis 9 tahun saturasi hanya 94-95 orang yang olah nafas langsung dalam 1 bulan saturasi bisa 100% saturasi 100% maka pH darah 7,45 dalam posisi seperti itu badan dilentur-lenturkan kayak yoga body stretching nah ketika tubuhnya alkali saturasi 100% oksigennya penuh di mana-mana darahnya sudah lancar pembuluh darahnya bahkan fleksibel lewat metode Wim Hof lalu kita gerak-gerakkan yang kecepit bisa lepas teman-teman ikut aja yang gratis kok tapi ada juga yang gak bisa bangun pagi akhirnya ada kelas berbayar tapi sebenarnya ya kelas berbayar sama gratis itu yang saya akarkan sama tapi karena yang gak bisa bangun pagi ya saya buka kelas yang malam hari untuk berbayar dan yang ikut juga gak sedikit ya 40 orang 30 orang yang berbayar itu satu bulan 2 juta jadi teman-teman kadang yang gratis itu menganggap ah ini pelajarannya pasti namanya gratisan apa bagus gitu ya ya lalu ikut yang berbayar padahal kalau saya jujur ya yang gratis sama berbayar itu modulnya sama yang saya ajarkan sama cuma ada orang yang memang kalau gratis itu terus ya kadang ikut kadang enggak gitu ya tapi kalau bayar kebanyakan yang bayar itu gak pernah bolos karena enggak bolos pakai sembuh jadi temen-temen saya itu kasihan kalau orang yang gak punya uang kalau punya uang 2 juta sebulan kan enggak masalah yang penting sembuh tapi kalau yang teman-teman duitnya enggak banyak ikutin aja yang gratis oke kalau bagi terus selanjutnya lagi malam oke apa artinya rekonstruksi sendi apa yang dimaksud dengan rekonstruksi sendi saya ya Pak ya rekonstruksi sendi dewasa apa yang dimaksud dengan rekonstruksi sendi dewasa jadi kita mau lihat tulangnya perkembangannya bagaimana jadi rekonstruksi seperti bangunan juga Pak ya kalau rekonstruksi bangunan kan kita harus membentuk bangunan kalau rekonstruksi sendi jadi kita harus sesuaikan dengan sendikinya pada saat itu apa dia ada masalah apa ada trauma apa ada gangguan nah itu yang dilakukan oleh dokter-dokter khusus bagian memang rekonstruksi sendi ya Pak ya tulang-tulang itu oke ini ada pertanyaan yang kayaknya mungkin Ibu Ingrid ini bisa tunjukkan kalau bukan lebih cepat sebentar ya apa namanya soal toko soal toko Boko Roko ada di mana aja ya yang pasti teman-teman ya toko Boko Roko itu ada di Indonesia ini cukup banyak kalau mau di website-nya ada ya yang kebanyakan itu di dalam Sogo atau Soho ya mungkin Ibu Ingrid boleh tampilkan website-nya juga nggak apa-apa tuh kalau mau ditampilkan di share screen paling nggak mereka bisa melihat dulu oke boleh ini ya website-nya kelihatan nggak Bapak Ibu nggak kelihatan oke nah jadi di sini bisa kita kalau scroll ke bawah itu kita bisa lihat di sini jadi store information kalau store-nya kita sendiri kita ada yang besar dan bukan besar flagship store-nya gitu ya yang store sendiri itu di Pondok Indah Mall 1 seperti itu nah kalau mau ada lokasi lain itu kita ada di semua metro Sogo nggak semua metro sih ada di hampir semua Sogo metro lalu nih tadi saya lihat ada yang tanya Solo ya ini kalau Solo kita ada di Metro The Park Solo kita juga ada di Makassar ada di Surabaya Surabaya kita ada di 4 titik di Bandung kita ada di 2 titik ada di Transstudio Mall Bandung ada juga kalau di Metro ini ya Udah Pondok Indah Mall di Medan juga ada jadi Bapak Ibu semua bisa lihat dari sini Soguli Pukarawaci juga ada jadi ada di hampir di semua tempat kita ada sih Bapak Ibu total ada 40 outlet di seluruh Indonesia ini nanti saya share ya linknya di sini nah di chat supaya semua orang bisa ya kalau di Semarang nggak ada ya tapi bisa ke yang Solo ya Bapak Ibu nah jadi bisa lihat dari sini oke Pak kalau tempat sih itu oke terima kasih Bu Ingrid nanti teman-teman bisa ke toko ya lihat lihat harga kisarannya oh segitu ukurannya cocok nih saya 37 kalau yang sport nah jangan beli di toko gitu ya kenapa ya diskon paling 20% 30% tapi beli 2 bayar 1 hanya dalam jaringan yang namanya Boko Roko Entrepreneur Boko Roko Boko Roko Entrepreneur nanti saya kalau udah seminar begini saya akan waktu mengepost rekaman seminar ini nanti saya post juga mengenai Boko Roko Entrepreneur ya dan undangan juga kita akan ada dalam waktu dekat nanti kalau yang tertarik ya bahkan sebenarnya gini mungkin saya sedikit bicara soal Boko Roko ini bukan hanya beli 2 gratis 1 dengan membeli itu teman-teman akan punya akun kayak buka akun Instagram kayak buka akun Facebook jadi teman-teman buka akun Boko Roko nah sehingga nanti beli 2 bayar 1 ini selama sampai bulan Juli ya hari ini beli sore beli lagi besok beli lagi pokoknya beli 2 bayar 1 beli 2 bayar 1 bisa lo dijual lagi ini ngomong nih misalnya ya beli harga 2 juta beli 2 kan 2 juta kan dapet 1 berarti satunya ini eh teman kamu beli itu di toko berapa 2 juta beli sama saya 1,5 juta tapi daripada begitu ada yang lebih untungnya lagi jadi jangan begitu walaupun bisa begitu juga gitu ya tapi beli 2 bayar 1 nah lu teman-teman ngajak orang lain lagi teman itu yang diajak itu beli 2 gratis 1 juga tapi teman-teman dapat 10% makanya kalau beli ngajaknya 10 orang nggak usah jauh-jauh lah ya kalau yang emang pinter ya memang ada yang wah niat nih mau tak jadikan usaha sambilan gitu ya usaha sebulan 10 ngajak tapi kalau misalnya yang udah lanjut udah umur ah pokoknya temanku nggak banyak kok tapi tahun ini aku bisa ngajak 10 aja nah artinya apa kalau ngajak 10 orang kan dapat 10% artinya berarti tiap tahun dapat sepatu gratis saya bilang ini program program gratis umur hidup ngajak 10 tiap bulan 1 aja udah paling minim selama setahun itu teman-teman emang 10 ngajak 10 nanti 10 lagi tahun depan udah itu kayak setiap tahun dapat sepatu 1 gratis nah itu ada kemungkinan atau bisa seperti itu bahkan kalau memang teman-teman kalau 10% lumayan nih tak jalanin deh nah nanti yang minat ya baik minat itu beli 2 gratis 1 atau minat juga deh mau menjalani nih sebagai usaha sampingan gitu ya nanti saya undang ke pertemuan yang memang nggak bahas lutut nggak bahas pinggang nggak bahas bunbrut gitu ya bahas nih bisnisnya gimana sih caranya gimana sih diskonnya berapa sih gitu ya nanti kita undang terpisah ya teman-teman ya oke saya lanjutkan dulu baca pertanyaan bu dokter apakah makan gelatin gelatin itu bisa ngurangi nyeri utut kayak untuk supaya perlu masih naik makan gelatin itu seperti tadi pak makan itu apa sih kita bilang tadi makan kita punya apa dua atap kayak gitulah mirip-mirip hmm apa kolang kaleng gelatin ya itu kan itu-itu juga sebetulnya kolagen apa itu teripang ya memang kalau makanan itu pelan itu pelan ya bu dokter ya iya paling gak dilakukan daripada tidak sama sekali itu dia ya kalau saya ya bunbrut sama kolang kaleng istri saya kalau bunbrut sampai sekarang nih saya pun belum gak sakit karena dibilangin itu bagus bukannya untuk orang sakit lutut yang lain akhirnya kita makan bunbrut apakah bunbrut tidak menaikkan asam urat tidak karena bunbrut itu tulang bukan bunbrut itu bukan sop sop tulang dalam arti kayak orang masak tulang jeruan lemaknya lemaknya dibuang ototnya dibuang tulang betul-betul hanya tulang saja dikasih rempah-rempah itu bunbrut dan masaknya hanya 85 derajat jadi beda dengan sop tulang lemak itu sop kambing sop sapi lalu jeruanya dimasukin ototnya dimasukin kikilnya dimasukin enggak jadi gak akan menaikkan asam urat ini bunbrut yang obat masaknya pakai standar obat memang kalau mau perfect banget bahkan masaknya aja mesti pakai kalau aluminium itu yang jenisnya titanium ya cuma memang mahal pancinya itu sekitar 14 juta tapi sekali lagi memang kesehatan itu gak ada yang murah tapi kalau sebenarnya yang mahal itu kalau sakit tapi kita bisa dengan misalnya gak pakai bunbrut ya kalau minum suplemen ini itu obat ini obat itu ya jatuhnya akhirnya jutaan juga kalau saya tak niatin sih beli panci yang namanya salad master itu kan standar bikin obat itu titanium karena banyak orang kanker banyak orang apa itu ketika dicek tubuhnya banyak aluminium dari mana dari alat masak yang terlarut teflonnya udah terkelupas dalamnya aluminiumnya larut timbelnya larut kuningannya larut maka dalam tubuh manusia ketika dicek ya paling gampang dan murah itu QRMA mau akurat ya pergi ke lab cek mengenai mineral atau logam berat dalam tubuh wah ternyata ada timbel ada ini ada itu ya kebanyakan dari alat masak ataupun dari pesticida nah makanya untuk masak jadi obat makanan jadi obat itu cara masaknya tertentu sehingga kalau misalnya Pak apa nggak naikin asam urat nggak yang naikin asam urat itu ya tulang sop tulang yang dimasak bersama dengan yang memang bahkan sebenarnya haram lemak itu kan sebenarnya haram tidak untuk dimakan manusia kalau di tolat itu ya itu nggak boleh dimakan maka tidak akan menaikkan asam urat yang menaikkan asam urat adalah makanan yang banyak mengandung purin jadi bukan pulang oke saya lanjutkan lagi saya punya keponakan usia 5 tahun dan 9 tahun keduanya sering sakit lutut terlebih lagi jika mereka melakukan kegiatan bermain seperti melompat berlari nah apakah ada harus dilakukan menghilangkan rasa sakitnya itu dia yang hari ini diterangin tuh ya jangan-jangan kakinya rata jangan-jangan overweight tentakan dari bawah naik ke atas ya menurut saya kalau mau pakai kaki apa alas kaki kesehatan tapi saya tanya dulu Bu Ingrid Bu Ingrid ada gak sepatu boko-roko untuk 5-9 tahun untuk yang anak-anak gak ada Pak kita paling kecil tapi saiznya 35 kalau untuk wanita kalau untuk laki-lakinya kita ada saiz 38 paling kecil memang remaja ke atas ya pemuda malah ya jadi mohon maaf belum ada yang untuk anak kecil mudah-mudahan suatu saat nanti ada juga siap Bapak ya saya malah belum enggak kalau gak ada oh boleh saya rekomen mungkin beberapa sepatu yang untuk orang yang sakit gitu Pak ya boleh silahkan Ibu boleh saya share screen ya Pak izin ya ya Bapak Ibu mungkin nanti pada saat belanja atau lihat-lihat di website bingung karena modal kita banyak sekali seperti itu ya tapi izinkan saya disini saya rekomendasi yang oke-oke mana aja ya tipe-tipe namanya apa boleh dicatat boleh di screenshot ya di foto kayak gitu ya supaya tau nih yang mana yang oke ya nah yang pertama saya akan kasih lihat adalah ini Verona Verona ini udah benar-benar udah lama banget kita produksi terus gitu ya pokoknya ini ternyaman dan semua orang berbagai usia itu bisa pakai sendal ini ini super nyaman banget ya tadi saya sempat baca juga kalau dalam rumah gimana bisa pakai juga nggak tentunya bisa Bapak Ibu ya bisa banget pakai ini nah jadi disini ada sepatu sendal ada warna-warnanya berbeda gitu ya ada juga yang sendal langsung masuk ya ada sendal langsung masuk lalu ini ada sepatu sendalnya juga nah disini pokoknya banyak warnanya namanya Verona ya V-E-R-O-N-A nanti Bapak Ibu boleh langsung search nah jadi ini kalau saya bisa next page-nya juga ada sendal yang jepit ada yang langsung masuk tadi saya juga tanya lihat kalau yang bandien gimana nah kalau yang bandien itu gampang banget Bapak Ibu tinggal pilihnya yang sendal jepit aja supaya kan kalau bandien itu takutnya pada saat disininya kan di pergelangannya itu nanti pergelangan ya di jarinya itu kan takutnya agak besar ya agak nonjol kayak gitu jadi takutnya nanti agak sakit gitu kalau misalnya pakai tapi boleh coba juga tapi kalau misalnya mau aman paling aman adalah ambil yang sendal jepit ini gitu nah jadi ini best seller banget ini untuk yang wanita kalau untuk yang pria itu bisa ambil Marco M-A-R-C-O nah sama juga ya Bapak Ibu ini keren banget dan ini semua terbuat dari kulit asli Bapak Ibu jadi ada kulit sapi ada yang kulit domba dan ini materialnya benar-benar bagus banget ada waranti juga selama 6 bulan jadi kedepannya juga kalau Bapak Ibu ada masalah apapun bisa kontak ke Boko Roko karena kita juga produksinya tuh di Indonesia meskipun ini adalah brand Itali tapi produksi Indonesia jadi kalau misalnya ada apa-apa Bapak Ibu bisa reparasi gitu ya tapi tergantung kita harus lihat juga kondisinya Bapak Ibu kalau misalnya memang sudah pakenya 5 tahun terus sudah hancur banget sebaiknya dibeli yang baru gitu karena pasti reparasinya juga mahal nah tapi kurang lebih ini sendalnya kalau mau sepatu bagaimana sepatu ini ada yang bagus banget untuk pria namanya Alessandro nah ini boleh di screenshot ya Bapak Ibu ya ini benar-benar nyaman banget banget biasa Bapak-Bapak pasti udah sering ya pakai pantofel itu pasti keras banget ya kalau merek lain tapi kalau pakai Boko Roko wow sayang ini saya bisa jamin banget super nyaman bisa dipakai untuk acara bisa dipakai untuk kantor untuk sehari-hari semuanya juga bisa oke kalau untuk wanitanya bisa saya rekomendasi untuk sendal untuk sepatunya kalau mau yang sedikit hak mungkin ibu-ibu ada yang mungkin pengen sedikit hak itu kita juga ada namanya Arabella kalau yang gak hak juga ada sebentar lagi saya kasih lihat ya nah disini ada yang warna pink ada yang warna-warni nah ini ada aksesoris kayak gini kan lucu banget ya ibu-ibu mungkin bisa suka nah ini ada warna putihnya juga pokoknya disini banyak banget modelnya bisa dipilih langsung lalu ada juga sepatu flat shoes yang lainnya nah ini flat shoes ya jadi yang gak ada yang gak ada haknya sama sekali disini ada jadi sebetulnya banyak banget cuman yang kelima ini yang saya bisa rekomendasikan nah nextnya mungkin bapak ibu tanya kayaknya gak terbiasa gitu ya untuk belanja kayak tadi Pak Jarot juga ya Pak ya pertama kali tahu pokok-pokok mungkin agak oh kayak saya ini mungkin gak pernah belanja sepatu senilai 2 juta 3 juta ini kita bayar kemahalan gak sih kayak gitu ya nah sebetulnya mahal atau murah itu tergantung perspektif kita bapak ibu dan tergantung seberapa sering kita pakai sepatunya juga kalau dalam 1 tahun kita sayang-sayangin nih sepatunya aduh ini mahal atau misalnya gimana ya kita taruh aja deh jadi pakenya cuman sekali artinya dalam 1 tahun memang harga sepatu itu jadi 4 juta bapak ibu tapi bayangin bapak ibu kalau bapak ibu pakai setiap hari karena memang untuk kesehatan seperti yang tadi saya bilang ya supaya kita sehat kita harus pakai sepatu Boko Roko setiap hari kalau kita pakai sepatu Boko Roko setiap hari kan misalnya contoh nilainya 3 juta 3 juta kita bagi 365 hari bapak ibu itu sehari cuman 8 ribu rupiah untuk kita tubuh kita sehat cuman 8 ribu rupiah bapak ibu kalau kita ke mall aja bayar parkir aja 1 jam 5 ribu kalau kita di mall seharian itu udah 20an ribu ya bapak ibu untuk hanya bayar parkir belum nanti kalau kita mau minum aqua aqua aja 10 ribu gitu ya di mall nah ini untuk kesehatan kaki kita untuk kesehatan tubuh kita itu cuman 8 ribu sehari itu sangat sangat murah dan bahkan kalau pakai sepatu Boko Roko ini itu sangat bagus karena ini investasi kesehatan ya dok ya seperti yang tadi kita bicarakan juga ya dok bahwa jangan tunggu sakit bapak ibu kalau hari ini kita masih Tuhan kasih kita kesehatan ayo kita jaga baik-baik dengan memberikan tubuh kita yang terbaik seperti tadi Pak Jarod bilang tentang makanan yang sehat terus kita jangan 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 lazy gitu ya Pak harus hajin ya kita olahraga kita latihan nah sama juga bapak ibu kita juga harus pilih yang terbaik untuk alas kaki kita juga jadi kita harus pakai setiap hari menjadikan itu sebagai tubuh bagian hidup itu sih yang bisa saya sharing Pak Jarod oke tadi di mute Pak Jarod ini masih mute sekali lagi teman-teman nanti itu saya WA tadi nomor WA saya untuk berbagai kepentingan yang mau dapat link beli dua gratis satu capri saya tadi saya bilang alat masa itu namanya salad master tapi kalau itu saya nggak jadi agen yang nggak jadi nggak punya link jadi nanti yang minat salad master walaupun saya sebenarnya ditawari Pak Jarod apa tak jadiin punya link agen gitu ya nggak usah beli dan saya diajak aduh saya kebanyakan urusan jadi nanti kalau ada yang minat salad master mendingan saya refer ke dokter Elizabeth Jumrata karena dia sendiri juga mengajarkan cara masak yang benar nanti dia jadi cara masaknya itu gratis dia kasih resepnya di WA dikasih videonya supaya jangan beli alatnya mahal-mahal cara masaknya salah ya nyonyot deh nggak jadi obat yang minat dengan salad master nanti capri saya tak hubungkan ke sekretarisnya Ibu Elizabeth Jumrata karena Ibu Elizabeth Jumrata pesan sama saya kasihan Pak kalau mereka beli alatnya mahal-mahal cara masaknya salah gitu ya beliau bersedia nanti sampai bahkan ngasih tutorial nanti capri saya saya kenalkan langsung ke mereka yang minat olah nafas gratis dan mau bertanya olah nafas yang belum ikut olah nafas ya daftar dulu ya masuk WA Group ada WA Group untuk bulan Juni ya tapi kalau nanti baru kasih link Zoom-nya di WA Group itu sehingga bisa ikut acara seperti ini tapi ini link Zoom-nya beda ya kalau yang pola hidup sehat untuk olah nafas seminar kesehatan yang lain itu pakai link Zoom yang sama dan saya akan melayani tanya jawab itu setiap hari teman-teman ya setiap hari kecuali hari Jumat besok saya ke Filipin Senin saya masih di Filipin Senin malam itu sampai jam 12 saya mendarat saya janji Selasa pagi 5.30 saya sudah buka Zoom lagi pokoknya Senin sampai Jumat jam 5.30 saya menjawab pertanyaan bukan hanya olah nafas ya soal sakit lutut gimana saya sakit liver gimana dengan beberapa contoh-contoh yang memang mereka sudah sembuh di kelas ini memising banget autoimun sembuh insomnia lepas obat saya diabetes HbA1c11 gula darah 400 lepas obat lepas insulin maka kita sampai kemarin kita baru berani bikin kem kanker juga berikutnya nanti ada kem diabetes karena yang kanker juga stadium 4 stadium 4 sudah metastase ke paru-paru berani dia mengambil keputusan namanya tidak kemo tidak radiasi makanannya ikuti dokter Tansuk Yen tapi dia orang nafas jadi gak bisa hanya orang nafas makanannya juga ikuti dokter yang mengajarkan makan dengan benar masaknya benar ngunyahnya pun sampai diajari ya sembuh jadi banyak hampir-hampir kayak keajaiban yang banyak sudah angkat tangan atau dibilang gak bisa sembuh terjadi kesembuhan silahkan teman-teman yang punya kenalan saudara sakit gak ada seolah-olah kayak gak ada harapan gak ada yang nolong biayanya mahal kesembuhan bukan hanya haknya orang kaya siapapun yang mau sehat bisa sehat kalau niat pasti ada jalan bahkan saya termasuk mau membantu jalan termasuk saya ngajarin gratis yang gratis pun saya tidak lakukan dengan misalnya ya kalau ada waktu saya sediakan waktu setiap hari Senin sampai Jumat setiap pagi jadi waktunya cukup banyak belum lagi yang malam Senin malam itu kita webinar yang gratis kayak mengundang dokter Elisabeth Subrata Pak Bawarun dan segala macam tadi malam aja kita baru dengan Pak Otnil termasuk salah satu pakar mengenai teh kalau mengenai meprobiotik seundang dokter Ira Sigar itu dari Amerika peneliti sudah puluhan tahun di Amerika PhD Doktor Dosen Imunologi di Amerika kita panggil juga sudah dua kali jadi saya hadirkan para ahli pada bidangnya dan semuanya webinarnya hampir-hampir sebagian besar itu free silahkan gabung nanti bisa tanya jawab selanjutnya untuk malam hari ini pertanyaan-pertanyaan yang penting sudah terjawab yang pasti silahkan nanti kita lanjutkan informasinya di PA Group kembali ke Bu Dokter untuk pesan penutup Bu Dokter buat kita nasihat buat kita untuk kita jaga kesehatan baik itu soal kaki lutut pinggang punggung pundak ataupun secara umum juga boleh silahkan Bu Dokter Lydia masih di mute mungkin tadi ke mute sebentar ya suaranya atau saya atur dari sini sebentar masih tenu saya bisa chat eh nggak bisa mesti mesti Bu Dokter mencet ya sudah Pak ya sudah silahkan Bu pesan penutup dari Ibu baik Pak jadi kalau pesan penutup dari saya tetaplah tetap sehat beraktifitas dan tetap mau nggak mau kita harus menggunakan makanan-makanan kita yang memang bermanfaat ya Pak ya apalagi dengan olah tubuh yang memang sudah Bapak ajarkan supaya kita tetap sehat dan kita dengan apa yang sudah Bapak bagikan itu kan juga menjadi bermanfaat dan juga membawa kita semakin dekat juga sama Tuhan jadi kita bisa bersyukur setiap saat ya Pak dan jangan lupa tetap gunakan kaki kita untuk hal yang baik karena disitulah Tuhan berikan kepada kita kepercayaan untuk bisa menyenangkan dia terima kasih Pak iya terima kasih Bu dokter untuk waktunya ya teman-teman kalau ini kita akhiri ya karena masih akan ada lanjutan khusus mengenai sepatu kokoroko nanti akan ada undangan ya kalau mau lebih detail mengenai gimana nih cara daftarnya linknya gimana nih ya kalau saya mau ngajak orang lain biar dapat diskon ya tapi kalau hanya sekedar beli pun ya Anda bisa beri ke saya tapi yang pasti yang di luar soal sepatu ya ikutin terus latihan pagi hari nah pagi hari itu tidak harus ya yang penting kalau ikut BA group itu kan Anda rekaman-rekaman dari modul atau workshop modul atau workshop itu sama ya dipost di grup dibuka oh tahu kayak begini saya pagi kan harus nyiapin anak makanan ya suami suami udah berangkat kantor anak udah sekolah ibu bisa olah nafas jam 9 jam 10 ya pakai rekamannya aja tapi tiap pagi itu nggak direkam karena pagi itu praktek rekaman itu adalah di modul atau workshop ya mungkin sebagai penutup kita kasih contoh satu aja misalnya mau lihat ya gampang ya semuanya kan ada di YouTube ya jadi tinggal masuk ke YouTube ya masuk ke YouTube mulai dengan ketik modul atau workshop ya misalnya ketiknya modul misalnya ya modul satu jarot ya akan muncul workshop ya akan muncul sama ya modul satu ya ini atau workshop satu mengenai regenerasi sel nah simak oh dengerti karena ini modul satu sekaligus bimbof satu ada juga yang modul satu hanya pembukaan tanpa bimbof satu ya lalu modul dua itu bimbof satu olah nafas yang disebut imun booster ya dijelaskan kenapa-kenapanya simak ya oh ternyata waktu menyimak tadi akan tahu oh minimal tiga-empat hari kalau masih pusing jangan masuk modul dua kalau itu enggak pusing cari modul dua jarot dan ini bisa bisa mandiri ya atau kalau mau gampang ya ikut WA group itu di WA group kan sering dipot juga QNN ini pelajaran tambahan ya modul dua itu adalah ya maaf modul satu regenerasi sel modul dua bimbof satu sudah selesai modul dua ya modul tiga gitu terus nanti sampai ada modul 25 ya diikutinya satu persatu ya begitu modul 20 ini mengenai kanker 21 itu saya ingat saya diabetes dan seterusnya ya jadi semuanya direkam makanya teman saya itu ada yang bilang begini kamu tuh gimana sih bikin kelas berbayar ya jangan direkam bahkan awalnya bukan berbayar awalnya dulu semuanya gratis maka saya rekam semuanya kan memang tadinya gak merancang untuk berbayar semuanya gratis tapi setelah gratis itu kan ya sumnya kalau ikut sekarang pagi itu kadang 400 kadang 300 kadang 200 yang banyak banyak banget ada yang gak kejawab ya orang punya duit seru bangun jam 5.30 yang belum bangun nah ini kelas berbayar nah yang berbayar itu ya sama dengan yang direkam tadi semuanya itu ya maka kalau teman-teman misalnya mau irit gitu ya daripada ikut kelas berbayar ikut kelas gratis aja ya karena yang berbayar pun juga saya rekamin semuanya nanti pada waktunya akan di post juga memang yang berbayar itu ada pendalaman pendalaman misalnya yang gratis itu inner healing cuma 2 modul nah kalau pas camp kadang saya jadikan 4 modul lebih dalam terus apalagi kalau gak lebih dalam misalnya sama ya tapi bisa nanya lebih panjang apalagi kan yang itu cuma 20 orang kadang 10 orang selama 2 jam yang gratis 200 orang tapi kalau yang gratis kadang gak 2 jam yang lebih ya 5 jam 5 5.30 mulai jam 8 kadang 8.30 3 jam loh kadang ya kalau saya waktunya memang longgar kadang ya tak longin aja waktunya tapi kadang kalau gak ada waktu ya diliburkan itu aja punya bedanya ya tapi silahkan teman-teman tinggal ikut ya sekali lagi terima kasih sudah bergabung terima kasih Ibu Dokter terima kasih Ibu Ingrid nanti saya post undangan untuk mengenai sepatu ini lebih detail ya selamat malam sampai jumpa pada acara berikutnya lagi ya saya post terima kasih Ibu Ingrid terima kasih Ibu Lydia saya matikan barang-barang aja ya terima kasih Ibu Ingrid